Pemirsa polisi memastikan kebakaran yang terjadi selasa pagi di Markas Polda Metro Jaya bukan berasal dari gudang peluru. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran tersebut. Kebakaran terjadi di Markas Polda Metro Jaya selasa pagi. Polisi memastikan kebakaran tersebut bukan berasal dari gudang peluru, namun kebakaran tersebut berasal dari gudang bawah tanah. Kabin Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Iwano mengatakan, gudang bawah tanah tersebut berfungsi sebagai dapur dan menyimpan barang yang tidak terpakai. Jadi intinya bahwa di dekat gudang atau ruang bawah tanah itu kan ada dapur, dan ada meja panjang yang digunakan untuk menyiapkan makanan anggota yang pengamanan. Misalnya ada anggota pengamanan 10 ribu, itulah meja-meja itu yang digunakan untuk mengepak makan di situ. Jadi gudang itu tidak digunakan, jadi tadi bagi ada kebukan asap, hingga kita langsung melakukan upaya untuk pemagaman. Hingga kini polisi belum mengetahui penyebab kebakaran. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran tersebut. Dari Jakarta, Miftah Hulgani, AI News melaporkan.